Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Darafi terkenal sebagai kawasan kumuh terbesar di Asia yang berada di pusat kota Mumbai, kota yang menjadi sentra ekonomi dan hiburan di India. Di tengah kepadatan kota Mumbai yang menempati urutan ke-9 sebagai kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 18 juta jiwa, Darafi menjadi semacam kota kecil, tetapi dengan kondisi lingkungan yang sangat tidak layak. Darafi menempati luas 550 hektare dengan kepadatan penduduk sekitar 10 kali lipat kota. Diperkirakan ada sekitar 1 juta penduduk yang hidup di daerah ini dalam keadaan sesat. Mereka tinggal di pondok sederhana dengan ukuran 9 meter persegi yang ditempati oleh 8 hingga 10 orang. Di kota besar di mana sewa rumah termasuk yang paling tinggi di dunia, Darafi memberikan pilihan rumah murah dan terjangkau bagi mereka yang berpindah ke kota Mumbai untuk harapan hidup yang lebih baik. Karena itu, masyarakat di daerah ini tampak bersedia untuk hidup berdesakan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Darafi tidak memiliki fasilitas kamar mandi pribadi atau toilet umum yang cukup. Berdasarkan persentase, Darafi hanya memiliki satu toilet untuk setiap 1.500 penduduknya. Bahkan kamar mandi dan toilet yang ada di daerah ini menjadi properti yang paling tidak terawat. Pengunjung yang datang ke Darafi dapat menemukan tiga jenis toilet umum, yaitu gratis, berbayar, dan yang dikelola oleh masyarakat perumahan. Tetapi, sayangnya, toilet gratis di Darafi tidak pernah memiliki air. Meskipun dikenal sebagai kawasan kumuh dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tetapi Darafi adalah pusat aktivitas ekonomi. Terdapat sekitar 4.900 unit produksi di Darafi, mulai dari tekstil, tembikar, restoran, hingga daur ulang sampah, yang menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sebagian besar produk ini dibuat di unit manufaktur kecil yang tersebar di daerah kumuh dan dijual di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sekitar 80 persen sampah plastik di kota Mumbai melewati daerah Darafi, di mana kemudian sampah-sampah tersebut didaur ulang bersama sejumlah industri perumahan, hingga menyumbang sekitar 1 miliar dolar per tahun untuk ekonomi lokal. Bukan hanya itu, Darafi juga sering dikunjungi oleh wisatawan untuk berwisata. Beberapa biro perjalanan menyediakan pemandu langsung dari warga lokal untuk berkeliling di kawasan kumuh ini. Tujuan wisata itu sendiri digunakan untuk menghapus anggapan tentang masyarakat Darafi yang penuh kesemsaraan. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa penduduk setempat mampu mencapai mimpinya meski dalam kondisi yang terpuruk. Darafi memiliki sejarah panjang Pada abad ke-18, Darafi merupakan sebuah pulau dengan rawa bakau yang dominan. Sampai akhir abad ke-19, Darafi adalah kawasan jarang penduduk yang dihuni oleh nelayan Koli, dan membuat kawasan ini dijuluki sebagai desa Koliwada. Pada sekitar tahun 1850, Darafi berkembang semakin pesat sehingga kepadatan penduduk di daerah ini meningkat 10 kali lebih tinggi dari kota London pada masa itu. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang meningkat pesat, banyak migran pedesaan yang mencari pekerjaan datang ke kota Mumbai, sehingga populasinya melonjak melewati 1 juta tempat tinggal. Pabrik skala kecil tumbuh sembarangan di Darafi tanpa penyediaan sanitasi, saluran air, air minum yang aman, jalan, atau layanan dasar lainnya. Namun demikian, beberapa komunitas etnis, kasta, dan agama yang telah menetap di Darafi waktu itu membantu membangun pemukiman. Darafi membangun sekolah serta kuil, membangun rumah serta pabrik. Pada tahun 1887, masjid pertama di Darafi mulai didirikan. Kemudian, pada tahun 1913, kuil pertama di Darafi juga didirikan. Darafi adalah daerah perkembangan terbesar di Mumbai dan seluruh India, yang mulai tumbuh sejak India merdeka dari penjajahan kolonial pada tahun 1947. Pada saat itu, daerah ini memiliki banyak lahan kosong yang terus digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh pelaku usaha di seluruh kota. Seiring dengan pertumbuhan Mumbai sebagai kota, Darafi menjadi daerah yang dikelilingi oleh kota dan menjadi pusat penting untuk ekonomi informal, karena letaknya yang strategis. mengembangkan daerah seluas 550 hektare ini adalah usaha yang sangat menggiurkan dan menarik. Sejak tahun 1997, ada banyak rencana untuk merevitalisasi Darafi seperti bekas daerah kumuh Hong Kong. Pada tahun 2004, biaya revitalisasi daerah kumuh ini diperkirakan mencapai 630 juta dolar, dan pada tahun 2010, rencana revitalisasi Darafi diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1,9 miliar dolar. Rencana ini meliputi pembangunan perumahan seluas 2 juta 800 ribu meter persegi, sekolah, taman, dan jalan untuk melayani sekitar 57 ribu keluarga yang tinggal di daerah ini, serta 3 juta 700 ribu meter persegi ruang perdagangan dan komersial untuk dijual. Namun, rencana revitalisasi Darafi menuai kontroversi dan penolakan karena pembangunan itu akan menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian dari sekitar 1 juta penduduk. Selain itu, perencanaan yang tidak cermat selama proses revitalisasi dapat menjadi hambatan besar bagi industri yang menyuplai berbagai produk ke seluruh kota, negara, dan dalam beberapa kasus, ke negara lain. Mereka yang menentang rencana pembangunan ini berpendapat bahwa rencana tersebut tidak akan menjadi solusi untuk kesulitan yang dialami oleh penduduk Darafi. Justru sebaliknya, pembangunan kembali itu akan merampas kehidupan bagi ratusan ribu orang yang telah bergantung hidupnya di Darafi. Dengan berbagai permasalahan dan potensi yang dimilikinya, Darafi menjadi sebuah kawasan yang kompleks dan menarik untuk dipahami. Meskipun dikenal sebagai daerah kumuh, keterlibatan penduduknya dalam kegiatan ekonomi dan usaha-usaha mereka untuk mencapai harapan hidup yang lebih baik menunjukkan ketahanan dan semangat perjuangan yang luar biasa. Pembangunan kembali Darafi memang menjadi sebuah tantangan yang kompleks, namun perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat lokal yang telah lama menggantungkan hidup di sana. Dalam menghadapi masa depan, penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup dari para penduduk setempat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,